Sebelum ditutup, juga ingin saya infokan ini kita mempunyai program ma'ahed masih dalam membahas program pembebasan lahan, pembebasan lahan, pembangunan, pembangunan stop, yang pembangunan ini kan buat kita sendiri. Kalau kita sudah gini ini Alhamdulillah, tapi kalau mu'amalah pembebasan ini masih proses sama orang, makanya itu kita dulukan. Ini saya infokan, minta bantuan antum semua, yang pertama bantuan doa, kemudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan buat kita melunasi, melunasi pembayaran tanah wakaf. Tanah yang nantinya digunakan untuk pembangunan ma'ahed putri al-Rawdoh, dan juga mohon bantuan doa, dan juga mohon bantuan materi yang punya, yang mampu, yang lebih. Nabi ditanya, apa yang harus kami infokan? Jawablah kelebihan harta. Yang ada kelebihan, kita buka pintu, silahkan kepingin ikut andil, kepingin 10 meter, 1 meter, 10 ribu, semua. Atau juga, yang kepingin membantu berupa sumbangan, atau berupa talangan, kita juga membuka pintu talangan. Artinya talangan ini, orang akan memberikan talangan, itu artinya piutang, yang nanti kita kembalikan. Misinya, menyelamatkan muamalah dengan pihak yang sekarang, soalnya sudah 3 tahun, kita belum melunasi. Dan beliau sudah sangat sabar, sangat luas, memberi tenggang yang sangat lama, 3 tahun belum melunasi. Tidak semua, tidak sembarang orang itu, sangat sabar. Nah, kita kepingin menyelesaikan, memberikan beliau ini balasan kebaikan, sudah dikasih tenggang waktu, kita kepingin bekas. Karena konsekuensinya, kita sudah, apa namanya, kalau tidak dalam jangka waktu yang ditentukan belum berhasil, khawatirnya. Nah, ini tidak diteruskan lagi, dialihkan ke orang yang mampu langsung lunas, nanti kan kasihan. Kasian yang sudah ikut, kepingin, handil, wakaf, malah tidak jadikan kasihan. Makanya kita, sudah mudah-mudahan sempurnakan. Lalu yang ketiga, minta bantuan kalian untuk informasikan ke orang-orang yang kalian kenal, yang mungkin bisa membantu. Kita membuka pintu, ini kepingin nyumbang, fadhal, atau kepingin ikut talangan, fadhal. Talangan untuk melunasi, dan kita akan membayarkan, tapi dijangka waktu yang agak lama. Soalnya, ini talangan, tidak sembarang talangan, tapi setengah ikut berjuang. Menghutangi, tapi yang mau untuk pengembalian dalam jangka yang tidak pendek, mungkin sekian. Nah, dua, tiga tahun, nah gitu. Tindak langsung di lunasi. Itu kurang lebihnya. Juga program, ada juga program yang kita buka sekarang ini. Kita juga membuka pintu, menerima zakat mal. Untuk hajat pembebasan itu lahan. Zakat ini kan mustahikin, ini kan ma'ahat, yayasan, atas nama warim. Jadi nanti kalau ada hutang yang ditanggung ma'ahat atau yayasan ar-raudatul khairat, atau ma'ahat ar-raudah ini, ini akan dilimpahkan ke satu orang person yang amanah. Akhirnya satu orang ini menanggung hutang, sekian. Dan dia namanya warim, dan dia mustahik berharap menerima zakat. Nanti siapa yang ingin kandil zakat mal, ini juga kita buka pintu. Nah, itu lagi yang bisa membantu dari doa, materi, informasi. Kita mohon bantuannya antum. Semoga bisa dimudahkan hajat kita. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih.